Intro Selamat pagi bagi anak-anak ibu yang ada di rumah masing-masing Terima kasih karena selalu memperhatikan pembelajaran dengan baik Mengikuti setiap video pembelajaran Dan selalu setia memberikan tanda like-nya Anak kami sekalian menikmati setiap video pembelajaran yang guru Dan untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini Ibu akan mulai dengan satu pantun Yaitu terbanglah pasir, angin meniup, embun menetes di atas kuncuk Udara pagi segar dihirup, kita bersyukur diberi hidup Dan sebagai tanda kita bersyukur menikmati hari ini Mari langsung kita simak pembelajaran berikut ini Dampak kolonialisme dan imperialisme terhadap bangsa Indonesia Kolonialisme Nah kolonialisme itu berasal dari kata kolonus yang artinya petani Dimana yang dimaksud adalah petani Yunani Jadi sebenarnya kata kolonialisme itu berasal dari negara Yunani Untuk mengibaratkan kepada seorang petani yang berusaha Menguasai dan mengolah lahannya dengan baik Nah ada tiga bentuk jenis kolonialisme Atau sering disebut kolonialisasi Yakni koloni penduduk, koloni eksploitasi, dan koloni deportasi Nah ini dia gambar ilustrasi kolonialisasi bangsa Eropa di Indonesia Nah kemudian Bentuk kolonialisasi Koloni penduduk adalah suatu bentuk koloni untuk menguasai suatu wilayah Dan mengusir penduduk aslinya Nanti contohnya adalah politik avertite Yang terjadi di Afrika Selatan Dimana nanti orang Inggris datang ke wilayah Afrika Selatan Untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya Dan mengasingkan orang Afrika Selatan Ke satu tempat yang diberi nama Black Homeland Namun ternyata nanti politik tersebut tidak berjalan dengan baik selamanya Karena ada satu tokoh itu Nelson Mandela Yang melakukan protes terhadap perbuatan dari Inggris tersebut Nah kemudian ada koloni eksploitasi Itu adalah bentuk penguasaan suatu daerah Untuk mengeruk habis sumber daya alamnya Dan memanfaatkan penduduknya sebagai tenaga kerja Contohnya kolonisasi Belanda di Indonesia Nah koloni deportasi selanjutnya Itu adalah upaya menguasai suatu wilayah Sebagai tempat pembuangan para tahanan Contohnya pulau Nusa Kambangan Yang dijadikan Belanda tempat tahanan, politik, dan penjahat kriminal Jadi contoh koloni deportasi tadi adalah Nusa Kambangan Yang sampai saat ini memang dijadikan sebagai tempat tahanan Bagi penjahat kelas kakap Atau orang-orang yang berkriminal yang sangat kelewat batas Nah itu dia ya Jadi ada tiga bentuk kolonisasi Ada penduduk, koloni eksploitasi, dan deportasi Nah kemudian ada kata imperialisme Imperialisme berasal dari kata imperial Yang artinya menguasai Orang yang menguasai disebut imperator Yang dimana dimaksud adalah raja ataupun penguasa Kemudian imperium adalah daerah yang dikuasai Maka kesimpulannya imperialisme adalah Suatu sistem penjajahan langsung Dari suatu daerah ke negara lain Nah apa yang menjadi perbedaan kolonialisme dan imperialisme? Kalau kolonialisme itu murni Mengenai pembentukan atau penguasaan daerah Khusus untuk membentuk suatu tempat yang dijadikan kekuasaannya Nah itu dia kalau kolonialisme Contohnya kolonialisme Eropa Atau kolonialisme Belanda di Indonesia Itu fokus Belanda Mendirikan koloninya Atau mendirikan daerah kekuasaannya di Indonesia Yang berlangsung selama lebih kurang 350 tahun Nah kalau imperialisme Itu adalah praktik penjajahan Dengan mengeruk Sumber daya alamnya Artinya disini lebih fokus kepada Mengambil, mengolah, dan menguasai sumber daya alamnya Nah jadi penjajahan Oleh suatu Pokoknya intinya Antara kolonialisme dan imperialisme Itu sama-sama membahas mengenai Penjajahan oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain Hanya saja perbedaannya Diletak arti dan pelaksanaannya Nah kemudian ada jenis imperialisme Imperialisme sendiri nanti dibedakan menjadi dua Itu ada imperialisme kuno Atau nanti simbolnya 3G Itu terjadi pra-revolusi industri Artinya sebelum revolusi industri Kemudian ada imperialisme modern Atau nanti dituluki 3F Itu terjadi pasca revolusi industri Atau setelah revolusi industri Nah disebelah kiri atas Ini adalah contoh Dari revolusi industri Nah ada dia imperialisme kuno Yang kita bahas tadi Ada 3G Nah apa itu imperialisme kuno Itu membahas gold atau kekayaan Kemudian glory atau kejayaan Dan gospel atau penyebaran agama Gold artinya dimana nanti Penguasa atau penjajah Itu datang ke satu daerah Untuk mengambil kekayaannya Yaitu sumber daya alam Maksud ibu Kemudian kalau glory kejayaan Artinya fokus untuk Menyebarkan peraturan Pahamnya di daerah yang dikuasainya Sehingga benar-benar dia menjadi Suatu negara yang berjaya Kemudian gospel adalah penyebaran agama Dimana nanti Eropa khususnya Itu menyebarkan agama Kristen Nah ini tadi ya Ada gold, emas Kemudian glory, kejayaan Dan gospel Penyebaran agama Ini adalah gambar ilustrasi emas Kemudian perdagangan yang jaya Dan juga gereja Kristen Protestan dari Eropa pada masa itu Kemudian dia ada Imperialisme modern Yaitu ada food Atau bahan mentah Fashion atau daerah pemasaran Dan factory atau tenaga kerja Nah jadi imperialisme modern Itu dijuluki sebagai 3F Dimana nanti food Maksudnya sumber Negara jajahan Dijadikan sebagai tempat Pengambilan bahan mentah Kemudian kalau fashion Daerah jajahan dijadikan sebagai Daerah pemasaran, perdagangan Kemudian factory Daerah jajahan Dijadikan sebagai sumber tenaga kerja Nah ini dia Contoh ilustrasi Food atau bahan mentah Ada getah karet Getah karet dijadikan Sebagai alat Industri orang Eropa Bisa dijadikan Bahan Kemudian dijadikan Dan lain sebagainya Nah selanjutnya Ada ini dia Contohnya Dimana perdagangan pada masa itu Masih menggunakan Jalur lautan Perdagangan Yang dilakukan oleh Eropa Dan selanjutnya Ada ini Pekerja Pekerja paksa Atau buruh Tenaga kerja Pada masa Belanda Ya India Nah kemudian Dampak kolonialisme dan imperialisme terhadap bangsa Indonesia Nah ini dia berikut beberapa dampak kolonialisme dan imperialisme terhadap bangsa Indonesia Ada di dampak ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan Dimana kalau dampak ekonominya Yakni diciptakannya undang-undang tenaga kerja Atau juga uang dijadikan sebagai alat tukar Nah Jadi undang-undang tenaga kerja mulai berlaku sejak zaman Belanda Dan uang sebagai alat tukar juga dijadikan pada saat itu Ketika melakukan perdagangan Sekalipur sebenarnya Uang sebagai alat tukar sudah lebih dulu diberlakukan ketika zaman kerjaan Hindu-Buddha Tapi Pada zaman kolonialisme Belanda kembali dipergunakan Kemudian dalam bidang politik Itu Belanda menetapkan politik divided et impera Yang terkenal pada saat dia berhasil memecah belah kesatuan bangsa Indonesia Karena memang politik divided et impera artinya adalah Politik adu domba Dan ini masih sangat sering digunakan Khususnya ketika melakukan persaingan Antara Lawan politik mungkin Atau juga Kepada orang yang tidak kita senangi Sehingga nanti sering mendapat julukan bahwa kita menggunakan politik orang Belanda Yaitu politik adu domba Karena memang pada nyatanya Pada kenyataannya Indonesia mulai terpersebelah ketika politik Di impera ini berhasil ditetapkan dan dipergunakan oleh Belanda Kemudian ada sosial budaya Yaitu pembagian golongan Nanti di zaman Belanda Ada empat golongan yang dibentuk Artinya mulai di zaman Belanda sudah ada stratifikasi sosial Atau pembagian kelas masyarakat Ada di nanti golongan Eropa Dimana memang khusus untuk orang-orang Eropa Orang Barat yang berkulit putih Kemudian ada golongan Indo Itu adalah percampuran orang Eropa dengan orang Asia atau pribumi Sehingga sekarang ini ada banyak orang-orang yang kita zuluki orang Indo Keturunan Indo Karena perpaduan Perpaduan antara orang Eropa dengan orang Indonesia Contohnya artis-artis kita Ya Cinta Laura misalnya Itu kan ayahnya itu adalah orang Jerman Kemudian ibunya Indonesia asli Itu dia Contoh dari orang Indo Kemudian golongan timur asing Ini adalah orang-orang yang tinggal di Indonesia Dan mereka merupakan keturunan orang Asia Timur Seperti orang Cina, orang Jepang Itu ya Nah selanjutnya golongan pribumi adalah orang asli penduduk Indonesia Dan yang terakhir ada di pendidikan Nah kalau dampak kolonialisme dan empirisme di bidang pendidikan Yaitu pendidikan Indonesia mulai digunakan berbasis kurikulum barat Jadi sebenarnya memang sistem pendidikan kita ketahui itu berasal dari negara barat Nah demikianlah pembelajaran kita pada hari ini Dan bagi anak kami yang mungkin ingin bertanya Silahkan berikan pertanyaannya di kolom komentar youtube kita Ataupun di google classroom kita Dan semoga materi kita pada hari ini Dapat bermanfaat bagi anak kami sekalian Dan tetap jaga kesehatan Jaga kebersihan dan jarak Supaya di hari-hari selanjutnya Anak kami tetap dapat mengikuti pembelajaran dari Akhir kata ibu mengucapkan salam SFT Semangat, fraternitas, dinas, Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!